Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membekukan sementara kerjasama militer Indonesia dan Australia. Mentara Australia yang sedang mengikuti latihan militer dengan TNI Angkatan Darat di Situ Lembang juga telah dipulangkan. Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro telah menghentikan sementara kerjasama militer dengan Australia. Hal tersebut ia sampaikan dalam kunjungannya pada kami sore ke wilayah rawan banjir di Bandung, Jawa Barat. Kerjasama yang dihentikan meliputi pertukaran data dan informasi intelijen. Penghentian kerjasama latihan militer TNI Angkatan Darat di Situ Lembang dengan memulangkan tentara Australia dan membatalkan rencana latihan bersama TNI Angkatan Udara dalam penanggulangan aksi terorisme. Selain itu, Mabes TNI telah menarik 63 tentara, 6 pesawat tempur F-16 dari Australia, dan menghentikan patroli bersama di Laut Selatan Pulau Jawa. Jadi kita sabar saja menunggu jawaban dari Perdana Menteri Australia, Bapak Tony Abbott. Karena tingkatnya sekarang sudah ditingkat antara kepala negara dengan kepala negara. Purnomo juga mengapresiasi langkah DPR yang berencana menemui Edward Snowden, mantan pegawai Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat yang memocorkan aksi penyedapan pada media. Aksi penyedapan yang terjadi tahun 2009 lalu telah menyebabkan hubungan Indonesia dan Australia merenggang. Adi Rianto melaporkan untuk NET.